Terima kasih. Ini sebenarnya yang dirasakan pada saat kita bete, karena jangan-jangan seringkali sebenarnya kita sedang bad temper, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya penyebabnya dan bagaimana rasanya. Seperti apa sih Pak? Terima kasih Mas Hebram. Yang pertama, sahabat-sahabat saya yang super, orang bete, itu yang kelihatan sekali dia bingung. Orang ini tidak pasti, tidak tetap, pandangannya pun, pilihan katanya, mau makan apa, itu kalau ditanya mau makan apa, jangan tanya-tanya, pokoknya aku mau makan. Bayangkan kalau punya suami seperti itu, dikasih pelepah pisang saja. Insecure, insecure itu merasa tidak mapan. Orang yang merasa tidak mapan, itu ada komponen minder di dalam dirinya. Yang ketiga, orangnya selalu marah. Cepat marah dan kalau sudah marah, lama. Ada yang begitu tau? Ya, siap berhenti hanya setelah kesetrum. Keempat, setelah dia tahu dia tidak berdaya, awal dari bete itu adalah perasaan tidak berdaya. Jadi setelah dia bingung, tidak mapan di dalam semua keputusannya, kemudian marah, setelah dia menyadari dia tidak mampu, baru dia masuk ke dalam perasaan paling dasar dari orang yang bete, yaitu sedih. Lalu meratapi kehidupan, lalu menyalahkan segala sesuatu, lalu mengatakan kenapa hidupku sulit, kenapa orang lain kok muda, kenapa orang lain hidupnya indah, kok aku susah. Itu mulai, akhirnya dia tenggelam di dalam self-pity. Jadi, tidak ada orang lebih lemah daripada yang mengasihani dirinya sendiri. Bentuk terakhir dari perasaannya adalah sedih yang menjadikannya peratap kesedihannya sendiri. Itu. Menyambung dari empat hal yang sudah Pak Mario berikan tadi ya, kadang-kadang yang jadi membuat kita masalahnya lebih berat, adalah ketika rasa bete itu datang, lalu terbawa ke dalam perilaku sehari-hari, dan membuat orang lain juga merasa tidak nyaman. Marahnya ke orang lain. Sedih, sedihnya membuat orang lain ikut sedih. Tidak maafannya membuat orang lain tidak nyaman. Bagaimana Pak? Cara terbaik melindungi orang lain adalah menyingkirkan diri Anda waktu Anda tidak bisa jadi sahabat baik bagi orang lain. Singkirkan. Nah, cara termudah untuk menyingkirkan diri adalah diam. Karena orang yang diam itu sudah seperti tidak ada. Bukankah zaman modern seperti sekarang sering kita lihat suami istri di restoran berdua saling menggunakan blackberry ke orang lain? Tidak ke satu sama lain? Tapi kalau ditanya apakah Anda punya bebe, tidak yang mulia. Bebe saya mana ya Pak? Baik, pertanyaan berikutnya. Silahkan. Ibu. Saya Fitrina dari Ponorogo, Jawa Timur. Dari Ponorogo. Pertanyaan saya singkat. Apa respon yang paling baik yang pertama kita lakukan saat kita sedang bete? Terima kasih. Super sekali. Begini. Kalau orang nervous, kalau diminta berdiri di muka umum, apakah Anda tahu bahwa berdiri di muka umum seperti yang saya lakukan ini? Ini nomor satu ketakutan dalam hidup. Nomor dua baru kematian. Betul. Coba orang disuruh panggil, sini, kamu berdiri sini. Langsung dia bilang apa? Mati aku. Iya, berarti mati itu nomor dua. Nah, orang yang nervous mau tampil ini, kelihatan nervous siapa yang menampilkan bahwa dia nervous? Dirinya sendiri nih, pennya jatuh. Karena dia nervous, ngambilnya berkali-kali. Karena nggak lihat. Orang-orang in control, perwira dalam kehidupan, itu tidak harus general ya. Siapapun di antara kita, anak muda, yang perwira dalam kehidupan, itu in control. Jadi kalau ada jatuh begini, dilihat, senyum sebentar, menunjukkan permisi, saya mau ambil, lalu diambil dengan benar, lalu diteruskan. Berarti apa? Self-control. Tidak ada orang dewasa. Yang ada adalah orang yang pandai mengendalikan dirinya. Itu. Berarti pengendalian diri ya Mbak ya. Baik. Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti polling yang sudah kami siapkan. Silahkan diambil alat polling Anda. Anda yang berada dimanapun yang bisa menyaksikan program ini juga bisa mengikuti pollingnya. Di mana pertanyaannya adalah ini dia. Anda sedang super PT, orang yang selama ini suka merendahkan Anda datang mau pinjam uang untuk biaya melahirkan bagi istrinya. Sang istri juga sering menjelek-jelekan Anda. Apa yang Anda lakukan? Pilihan A adalah meminjamkan uang, pilihan B tidak meminjamkan, dan pilihan C adalah mengharuskan mereka minta maaf sebelum Anda pinjamkan uang. Bapak, Ibu, silahkan tentukan pilihan Anda. Yang jujur ya Pak, yang jujur ya Bu, enggak kelihatan kok sama yang lain. Tentukan pilihannya sekarang. A, B, atau C. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda yang sudah melakukan polling. Seperti apa hasilnya, akan sama-sama kita ketahui. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Nah Anda tidak bisa kekurangan dengan melebihkan orang lain. Sebetulnya. Kalau jalan, suami ya itu. Kalau jalan, I'm too sexy for my friend. Too sexy gitu.